Jagoklana jilid 4. Kau suruh aku berbuat apa katakanlah. Bila kau suka mendengarkan perkataanku, itu BAA, bagus, seru Lim Hao Seng terengah, Giyok Jien kau pergilah seorang diri. Sebenarnya walaupun Giyok Jien sudah berhenti menangis, tapi ia masih terisak tiada hentinya, kini habis mendengar ucapan dari Lim Hao Seng, seluruh tubuhnya terasa tertegun. Lama, lama sekali baru terdengar Giyok Jien berseru dengan nada gemetar. Kau, apa kau kata? Engkau Hao Seng apa kau kata? Tanda tanya. Perlahan Lim Hao Seng menghela nafas panjang, ia melepaskan diri dari cekalan gadis tersebut. Tadi kau sudah pernah berkata suka mendengarkan perkataanku, sekarang cepatlah kau pergi dari sini, berangkatlah menuju ke selatan dan setelah tiba di daratan Tionggoan jangan kembali lagi ke sini, dengan begitu kau bakal lolos dari cengkeraman mereka, tapi bila kau ingin menyeret diriku pula maka, tindakanmu ini hanya akan mencelakai dirimu sendiri. Dalam keadaan seperti ini Giyok Jien tidak menangis lagi, bukan saja tidak menangis bahkan gerak-geriknya jauh lebih tenang sembari membereskan rambutnya ke belakang tangannya mengusap kering air matu yang jatuh menepes. Engkau Hao Seng, maksudmu kita berdua pasti tak akan berhasil lolos dari tangan mereka bukan begitu? Aku tidak pernah berkata demikian serulim Hao Seng amat cemas. Maksudku, jika kau suka berangkat dulu, maka aku bisa berusaha untuk mengikuti dari belakang. Tiba Giyok Jien tertawa sedih. Engkau Hao Seng, kau sedang membohongi diriku, kau pernah berkata tak akan membohongi diriku lagi, kenapa sekarang kau menipu aku? Lim Hao Seng meronta berusaha bangun berdiri, tapi baru saja tubuhnya menegang kembali ia roboh terjengkang ke arah permukaan salju. Lama sekali Giyok Jien memandang pemuda itu tajam, akhirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia berbaring di sisinya. Giyok Jien, kau sedang berbuat apa teriak Lim Hao Seng dengan suara yang serak sewaktu melihat perbuatan kekasihnya. Jika kita bisa melarikan diri, mari berangkatlah bersama bila tak bisa lolos bukankah lebih baik kita bersama? A-a-a-ai soal ini, buat apa kau cari siksa sendiri yang kau hauseng kau tidak tahu, sejak aku mengerti. Urusan belum pernah ada orang yang bersikap demikian baiknya kepadaku, setiap orang tentu bicara dengan nada kasar membentak, memaki dan mencemooh diriku, setiap pekerjaan yang kotor tentu diberikan kepadaku, setiap orang boleh turun tangan memukuli aku, memaki aku. Tentunya kau tidak pernah menyangka bukan sewaktu aku berusia 10 tahun pernah satu ingatan ingin mati memenuhi benakku? Lim Hao Seng tidak bicara, hanya kulit wajahnya berkerut sehingga kelihatan amat menyeramkan. Malam itu, aku berdiri lama sekali di sisi sumur sambung Giyok Jien lebih lanjut. Aku berpikir, jika ku loncat masuk ke dalam sumur itu apa jadinya sudah tentu aku bisa mati, tapi setelah mati apa yang bisa ku lakukan aku pun pernah menjumpai orang mati, setelah orang mati maka ia tak akan dimaki orang, tak pernah dipukul orang, ia hanya berbaring, berbaring terus hingga akhir masa, aku berpikir keras, apa jeleknya jadi seorang yang telah mati. Kau, kau jangan bicara lagi, Giyok Jien kau, kau jangan bicara lagi potong Lim Hao Seng terputus. Tidak, aku harus bicara, seru Giyok Jien sembelari menggeleng, karena kau ingin mengusir aku pergi, setelah aku katakan ke semuanya ini, kau tak akan mengusir aku lagi, kau bakal paham aku adalah seorang perempuan yang tidak takut mati. Krook titik krook tanda seru dari tenggorokan Lim Hao Seng mendadak memperdengarkan suara yang sangat aneh, mulutnya terpentang lebar-lebar tapi tak sepatah kata pun berhasil meluncur keluar, darah segar mengikuti pentangan bibirnya, mengucur keluar membasahi seluruh tubuh, permukaan salju dan akhirnya membeku. Buru Giyok Jien bangun berdiri dengan menggunakan ujung bajunya ia membersihkan noda darah di sekeliling bibir Lim Hao Seng, mukanya pucat pasti bagaikan mayat, tapi sikapnya luar biasa tenangnya. Engkau Hao Seng, bisiknya lirih, sewaktu aku berada seorang diri, keinginanku untuk mati sangat besar, dan sekarang setelah bersama-sama dirimu, apa yang harus kuinginkan lagi? Dengan sekuat tenaga Lim Hao Seng berusaha meronta bangun, akhirnya ia berhasil juga mengutarakan beberapa patah kata. Tapi-tapi usiamu masih sangat muda. Kau sendiri apa sudah jadi kakek tua seru Giyok Jien sembelari tertawa sedih. Engkau Hao Seng, sejak kau tiba di sana sekalipun hidupku makin tersiksa, hatiku tetap terhibur, setiap kali kuingat dirimu dalam hati merasa nikmat dan hangat, kau sungguh bersikap terlalu baik terhadap diriku. Wajahnya berubah merah padam bagaikan kepiting rebus, kepalanya perlahan dijatuhkan ke dalam pangkuan kekasihnya Lim Hao Seng dan pejamkan matanya menikmati suasana di sekelilingnya. Sewaktu berada dalam benteng Tianit POO, menggunakan kesempatan sewaktu orang tidak menduga seringkali mereka pun berbuat demikian. Tapi waktu itu, ketika kepalanya disandarkan di atas dada Lim Hao Seng dan menempelkan telinganya ke dada pemuda itu ia dapat menangkap suara detakan jantung kekasihnya. Tapi kini, walaupun ia sudah tempelkan telinganya ke dada pemuda tersebut, hampir boleh dikata detakan jantungnya tak terdengar lagi. Air mat mengucur keluar setetes demi setetes, dengan payah Lim Hao Seng keluarkan tangannya untuk membelai pipi gadis tersebut. Saat itulah, tiba suara gonggongan anjing berkumandang datang dari tempat kejauhan. Begitu gonggongan anjing tadi memancar datang tubuh kedua orang muda muri ini kelihatan tergetar sangat keras. Tetapi mereka hanya sedikit tergetar belaka, setelah itu membungkam dan tak berkutik lagi. Gonggongan anjing makin jelas, dengan cepatnya suara itu sudah berada sangat dekat. Makin lama Giojian mulai dapat menangkap sebuah titik hitam bergerak mendekat dengan cepatnya, dalam sekejap mata, titik hitam itu makin lama makin besar dan akhirnya kecuali suara gonggongan anjing kedengaran pula ayunan cambuk membelah bumi. Sebuah kereta salju makin jelas tertera di depan mata, Giojian pun dapat menangkap di atas kereta tadi berdiri dua orang, salah satu di antaranya adalah si soatang nona majikannya. Menanti ia jelas melihat orang itu benar si soatang, matanya dipejamkan kembali badam pun tak berani berkutik. Salju beterbangan memenuhi angkasa terhempas oleh hancuran kereta, bunga salju mulai melayang turun dan menutupi kepala maupun wajah Giojian serta Lim Houseng, tapi mereka berdua tetap tak berkutik. Tiga, empat tombak jauhnya kereta salju melewati kedua orang itu, mendadak si soatang membentak keras seraya menarik tali les, kereta segera berhenti berlari. Soatang kedua orang itu sudah mati ujar kantek Lin Seraya berpaling. Hihihi permainan setan kedua orang ini terlalu banyak, bila cuma begini saja lantas suruh aku mempercayai bahwa mereka sudah mati HMM sungguh menggelikan sekali. Saat ini, setelah ia berhasil menemukan orang yang sedang dicari, suatu senyuman yang menyeramkan, menggidikan hati menghiasi seluruh wajahnya. Perubahan tersebut bukan saja membuat orang lain merinding, kendarikan kantek Lin yang berada di sisinya pun ikut terperanjat, ia tidak menyangka pun tidak paham seorang gadis yang belum pernah berkelana dalam dunia kangow bisa tertanam rasa dendam, sakit hati yang demikian mendalamnya. Ia tidak tahu, si Soatang yang sudah kebiasaan memelihara rasa tinggi hati dan selalu dihormati oleh setiap orang, setelah rasa harga dirinya tersinggung timbulah rasa dendam, sakit hati yang susah dilukiskan lagi. Setelah rasa terkejut lenyap dari hatinya, timbulah rasa simpatik dan ibah buat kedua orang yang berbaring di atas permukaan salju itu. Kedatangannya ke Benteng Tianit Peo tidak lebih hanya sebagai tamu, walaupun Lim Hau Seng adalah kemenakan dari Po O Chu tapi antara dia dengan pemuda tersebut sama sekali tiada terikat sangkut laut apapun. Perjumpaannya dengan pemuda si Lim ini pun sangat jarang sekali. Sedang mengenai Giok Jien, dalam Benteng Tianit Peo O Dayang maupun pelayan banyak bagaikan mega di awan, boleh dikata Dayang yang bernama Giok Jien mempunyai raut muka yang bagaimanapun ia sendiri tidak paham. Dan kini rasa simpatik yang muncul pada dasar hatinya terhadap Lim Hau Seng serta Giok Jien bukan disebabkan perubahan air muka si Soatang sangat menekutkan, dalam hati ia tahu dalam keadaan seperti ini kedua orang muda-mudi itu jauh lebih baik mati daripada hidup. Karena bila ditinjau keadaan jikalau kedua orang itu belum mati maka si Soatang pasti akan menggunakan care apapun untuk menganiaya, menyiksa mereka berdua. Sobatang, ujarnya kemudian, berjalan di atas permukaan salju susah sekali, biarlah aku yang pergi periksa mereka sudah mati atau belum. Tapi ucapan dari Kantek Li ini segera ditolak mentah oleh si gadis Sisi. Tidak seru si Soatang dengan nada berat. Pamankan Giye Siok, setelah menemukan kedua bangsat ini di sini, apa yang harus kulakukan hanya untuk berjalan di atas permukaan salju saja? Sembari berkata ia meloncat turun dari atas kereta. Semalam salju turun dengan hebatnya, tumpukan bunga salju di atas permukaan tanah saat ini mungkin mencapai satu depal lebih. Ketika si Soatang meloncat turun, badannya segera sempoyongan hampir saja jatuh, tapi dengan cepat ia meloncat bangun dan melayang ke si Lim Hau Seng serta Giok Jien berdua. Melihat hal tersebut diamkan Tek Lin menghela nafas panjang. Waktu itu baik Lim Hau Seng maupun Giok Jien sama pejamkan matanya, Giok Jien si gadis cilik itu masih bersandar di atas dada Seng pemuda kekasihnya. Napas mereka terengah, oleh karenanya sewaktu si Soatang tiba di hadapan mereka, gadis tadi segera mengetahui bila mereka berdua belum mati. Si Soatang benar kegirangan setengah mati, sebetulnya Lim Hau Seng serta Giok Jien adalah manusia yang paling ia benci dalam hatinya, tapi berhubung melihat orang yang paling dibenci masih belum mati dan kini berada di hadapannya siap disiksa olehnya, Seng hati jadi kegirangan setengah mati sehingga susah dilukiskan lagi. Mendadak gadis itu mendengak lalu perdengarkan suara gelak tertawanya yang aneh dan menyeramkan. Gelak tertawanya bergema melengking tinggi menjulang ke angkasa, dalam suasana yang dingin sunyi di tengah pegunungan yang sepi, suara gelak tertawanya ini benar mengerikan sekali. Kantek Lin merasa amat terperanjat, buru tegurnya, Soatang, kenapa kau? Hahaha mereka belum mati sahut si Soatang sembari masih tertawa tiada hentinya. Sekali njot badan Kantek Lin melayang ke sisi gadis itu, serunya, oh oh oh, mereka belum mati kalau begitu mari kita bawa kembali ke dalam benteng, agar ayahmu bisa jatuhi hukuman kepada mereka. Tidak tolok si Soatang tegas, giginya digertakan kencang. Biar aku yang jatuhi hukuman kepada mereka. Sembari berkata cambuk di tangannya sekali getar membentur gerakan satu lingkaran di tengah udara, kemudian diiringi desiran tajam yang menggidikan menjilat leher Giyok Jin. Merasa akan datangnya desiran tajam Giyok Jin membuka matanya, tapi sinar mati si gadis ini sama sekali tidak memperlihatkan cahaya ketakutan ataupun gugup, ia hanya membentangkan tangannya melindungi wajahnya. Siapa nyana baru saja tangannya diangkat ujung cambuk si Soatang dengan tajam telah berhasil mencirat pergelangan tangannya, sekali disentak seluruh tubuhnya terangkat ke tengah udara dan terlempar 2-3 tombak jauhnya dari tempat semula. Walaupun Giyok Jin pandai bersilat, tapi ilmu silatnya tidak lebih adalah ajaran Lim Hau Seng sewaktu masih berada di dalam benteng Tiat Itpeo. Apabila pemuda ini ada waktu lowong, mana mungkin ilmu silatnya bisa menandingi kepandaian silat si Soatang? Apalagi pada saat ini keadaannya boleh diumpamakan ada kemauan tak ada tenaga, tenaga perlawanan dalam tubuhnya sama sekali sudah punah. Ketika ia terbanting sejauh 2-3 tombak di atas permukaan salju, dengan sekuat tenaga gadis itu meronta lalu merangkak bangun. Nona, kau, kau jangan menyiksa engkau Hau Seng lagi, serunya terputus. Kau, kau bermurahlah hati kepadanya, ia, ia, luka yang ia derita sudah terlalu parah. Cambuk si Soatang sudah diangkat siap mengirim hajarannya yang kedua. Sudah tentu hajarannya kali ini siap ditujukan ke arah Lim Hau Seng pemuda tampan itu. Tapi ketika mendengar ucapan Giyok Jin tersebut, tangan yang telah diayun mendadak menjadi lemas kembali, dalam sekejap metu sikapnya yang galak dan buas telah berubah jadi bimbang. Tapi semuanya ini hanya berlangsung dalam sekejap metu saja, senyus sinis kembali menghiasi wajahnya, seraya berpaling ke arah Giyok Jin serunya. Oh 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 oh, begitu kau berkata luka yang ia derita sangat parah dan sebentar lagi bakal mati. Benar, kau jangan pukul dia lagi pukul, pukulah diriku, teriak Giyok Jin berusaha merontak bangun. He he he, cinta kasih kalian boleh dihitung sudah mendalam bagaikan samudera luas. Giyok Jin menunduk, air mukanya berubah pucat pasi bagaikan mayat. Sekali lagi si Soat Ang menunduk, tiba bentaknya ke arah Lim Hao Seng yang menggeletak di atas tanah kau masih ingin menggeletak di atas tanah pura mati. Kenapa tidak bangun berdiri saja? Lim Hao Seng gertak gigi sehingga menimbulkan suara gemerutukan tubuhnya mulai coba merontak. Tapi peduli secara bagaimana dia merontak akhirnya tiada berdaya juga untuk bangkit berdiri, seluruh tubuhnya hampir boleh dikata terpendam di dalam salju, tapi di atas jidatnya mengucur keluar keringat sebesar kacang. Seraya memandang pemuda si Lim ini si Soat Ang tertawa dingin tiada hentinya. Sedang Giyok Jin dengan napas terengah lari mendekati kemudian bimbing Lim Hao Seng untuk bangun. Nona aku sudah ada beberapa tahun melayani dirimu, kau kasihanilah diriku, lukanya teramat parah, cepatlah kau hantar ia kembali ke benteng, untuk mengobati lukanya, kau suka aku berbuat bagaimana aku pasti akan mengabulkan, aku mohon, aku mohon Nona suka mengabulkan. Kata terakhir penuh bernadakan gemetar, sepasang lutut menjadi lemah dan akhirnya jatuh berlutut di atas tanah. Perasaan si Soat Ang pada saat ini benar amat puas, tapi kesemuanya ini masih belum dapat melenyapkan rasa benci yang telah merasut ke dalam tulang sum-sumnya. Dengan dingin ia mendengus. Kau bimbing dulu bangsat itu ke atas kereta salju perintahnya keren. Dengan susah payah Giyok Jin merangkak bangun dari atas tanah kemudian membimbing tubuh Lim Hao Seng dan bergerak ke depan. Tapi baru saja berjalan dua langkah, mereka bersama menggelinding dan roboh ke atas tanah. Melihat kejadian itu Kentek Lin kerutkan alisnya, sekali sambar ia telah menarik Lim Hao Seng bangun dari tanah. Siapanya na justru tindakannya inilah membuat si Soat Ang, Seng gadis tersebut menjadi kurang puas. Pamankan Giyok apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan balik seru Kentek Lin dengan nada melengak. Air muka si Soat Ang berubah jadi sangat jelek sehingga susah dipandang, sembari menuding Lim Hao Seng serunya. Mengapa kau bimbing ia bangun? Kontan seketika itu juga dari dasar hati Kentek Lin timbul rasa gusar yang susah dikendalikan, jikalau si Soat Ang yang ada di hadapannya saat ini bukan putri kesayangan dari saudara angkatnya mungkin sejak semula ia sudah umbar bawah amarah. Air mukanya langsung berubah menghebat. Aku hendak bimbing dia naik ke atas kereta salju agar cepat bisa tiba di benteng Tianit P.O. Apa perlunya kembali ke benteng Tianit P.O. Luka yang ia berita amat parah, jika tidak kembali ke benteng Tianit P.O. Bagaimana mungkin lukanya bisa disembuhkan? Sungguh sayang aku tidak ingin kembali ke benteng Tianit P.O. Gio Jien yang ada di samping setelah melihat keadaan tersebut, paling sedikit ia tahu kan Tek Lin menaruh simpati kepada mereka berdua, oleh karena itu menggunakan kesempatan yang sangat baik ini mohonnya, kan Jien ya? Engkau hauseng terluka parah sehingga sedikit pun tak dapat bergerak, bila tidak cepat dibawa pulang ke benteng Tianit P.O. maka ia bakal mati kedinginan. Kan Jaya, aku mohon sukalah kau beri belas kasihan kepada kami, aku akan berlutut dan mengangguk-anggukkan kepalaku di hadapanmu. Seriaya berkata Gio Jien siap jatuhkan diri dan berlutut. Tapi tindakannya ini keburu dicegah oleh kan Tek Lin tidak perlu-tidak perlu, aku sudah punya rencana sendiri. Paman Jie siok, kau, kau sungguh ingin mencari gara dengan diriku teriak si soatang dengan air muka berubah hijau membesi. Hau seng adalah kakak misanmu, coba kau pikir apakah ayahmu mengizinkan kau berbuat ngacobe lo macam begini? Aku tahu ia tak berakal mati, sudah tentu aku punya obat pemunah yang mujarap untuk menyembuhkan lukanya, tapi aku tidak ingin kembali ke benteng Tianit P.O. Ucapan dari si soatang ini sangat tegas dan kuat, bahkan sama sekali tidak sopan, agaknya ia ada maksud mencari gara dengan kan Tek Lin rasa gusar yang muncul di hati kan Tek Lin makin lama makin memuncak, makin lama makin mendalam. Tidak bisa bentaknya keras. Maksudmu keluar dari benteng adalah mencari kedua orang ini sudah kita temukan, sudah seharusnya kita bawa pulang ke benteng untuk menantikan hukuman yang bakal dijatuhkan oleh ayahmu sendiri. Sepasang kepalan si soatang dirapatkan kencang dengan suara yang tinggi melengking memecahkan kesunyian yang mencekam teriaknya. Kau jangan mencari gara dengan diriku, terus terangku peringatkan janganlah kau orang mencari gara dengan diriku. Sejak semula kan Tek Lin sudah dapat tahu si soatang gadis cantik ini sudah terbiasa dimanja oleh ayahnya tetapi, ia tidak menyangka urusan bisa berlangsung jadi begini, hatinya di samping Heki juga geli. Mengapa aku harus mencari gara dengan dirimu tanyanya cepat? Kalau begitu kau harus membiarkan aku berlalu dengan membawa serta kedua orang ini, bahkan peristiwa apa yang bakal terjadi di kemudian hari tak boleh kau ungkap di hadapan ayahku, seru si soatang sembari melangkah maju. Mendengar ucapan si soatang makin lama semakin keterlaluan kan Tek Lin tak dapat menahan rasa gusarnya lagi segera bentaknya, tidak dapat. Sungguh tidak dapat tanya gadis sisi itu setelah lama sekali membungkam. Mendadak telapak tangan si soatang diayunkan ke depan, di mana tangannya bergerak serentetan cahaya keemasan dengan membelah angkasa meluncur keluar. Saking cepatnya benda tersebut menyambar lewat, tak seorang pun yang melihat sebenarnya benda apakah itu. Bersamaan itu pula tiba pandangan matu jadi silau oleh sorotan cahaya keemasan, beratus batang jarum tajam sepanjang lima cun dengan memancarkan cahaya tajam bersama mengurung seluruh tubuh kan Tek Lin. Bagi kan Tek Lin sendiri pun, mimpi pun ia tidak pernah menyangka si soatang keponakan angkatnya bisa turun tangan keji terhadapnya. Karena tidak lama setelah ia tiba di benteng Tianit P.O.O., atas permintaan si leong mereka berdua telah saling angkat saudara. Menanti jarum tajam tadi telah menyambar dekat, kan Tek Lin baru tahu benda apakah yang tergenggam di tangan si soatang, karena tempo dulu si leong pernah memperlihatkan benda tersebut kepadanya. Si leong pernah bercerita benda itu adalah sebuah tabung baja bercampur emas yang dibuat oleh seorang jago lihai dari seih, sekali pencet tombol rahasianya maka ada 99 batang jarum tajam bersama menyebar keempat penjuru. Bagi seorang jagoan lihai yang memiliki kepandaian silat amat tinggi pun susah untuk menghindarkan diri dari serangan ini, apalagi kan Tek Lin kiranya si leong yang amat sayang terhadap putrinya karena takut ia jatuh kecundang di tangan orang lain, maka sengaja ia persenjatai dirinya dengan sebuah senjata aneh yang bernama si seng ciam atau alat pembidik jarum bintang. Di bawah penjelasan si leong tempoh hari kan Tek Lin pun pernah mengagumi kelihayan alat tersebut, ia tidak pernah menyangka pada suatu hari si soatang, putri saudara angkatnya bisa menggunakan alat dasyat tersebut untuk menghadapi dirinya. Diiringi bentakan ruka sepasang bajunya dikebut ke depan kencang, sedang badannya ikut bergerak menubruk ke arah gadis tersebut. Reaksi yang dilakukan boleh dikata amat cepat, tapi berhubung jaraknya dengan si soatang tidak terlalu dekat, Kedua daya tembak alat rahasia si seng ciam sangat kuat dan sekali tembak 99 batang jarum berbisa meluncur bersama kendari gerakan menghindarnya cukup cepat, tapi sewaktu badannya berada di tengah udara bagian bawahnya sama sekali tak terjaga sepasang. Kakinya tidak ampun lagi termakan hajaran senjata rahasia tersebut, diikuti rasa sakit yang luar biasa menyerang seluruh badan, paling sedikit ada 3-40 batang jarum telah bersarang di tubuhnya. Hanya saja kepandayan silat yang dimiliki kantek lin sangat lihai, sekalipun tubuhnya kena terhajar begitu banyak jarum rahasia, tubuhnya sempat bersalto pula di tengah udara dan melayang turun 2-3 tombak lebih ke depan. Setelah bangkit berdiri dari atas tanah, dengan penuh kemurkaan bentaknya keras. Soatang, kau. Hanya ucapan itu yang dapat meluncur keluar karena pada saat yang bersamaan sepasang kakinya yang terhajar oleh jarum mulai terasa gatal kaku dan linunya bukan kepalang. Rasa terkejut yang dialamikan tek lin kali ini susah dibayangkan lagi berturut ia cabut beberapa batang jarum rahasia yang bersarang di tubuhnya kemudian diperiksa dengan cermat. Begitu dipandang, sukma terasa melayang tinggi di awang. Pada ujung jarum yang panjangnya hanya 2 cun kelihatan memancarkan cahaya kehijauan yang berkilap, Sekali lihat setiap jago tentu mengerti kalau jarum itu sudah dipolesi racun ganas. Tanpa disadari lagi seluruh tubuh kantek lin gemetar keras, suara pembicaraan pun dalam sekejap meto berubah amat serak. Serahkan obat pemunahnya. Tapi dengan air muka hijau membesi si soat ang tetap berdiri tak berkutik hanya sahupnya dengan suara dingin. Aku suruh kau jangan mencari gara dengan diriku, kau tidak suka menggubris sudah berapa kali ku peringatkan, janganlah coba memusuhi diriku. Serahkan obat pemunahnya. Sekali lagi kantek lin berteriak seraya kertak gigi kencang. Sembari berteriak tubuhnya bergerak meloncat ke muka dan siap menubruk gadis tersebut. Sungguh sayang, akibat dari loncatannya ini bukan saja tidak berhasil menubruk sasaran yang dituju, badannya malah jatuh terpelanting di atas permukaan salju. Jelas terbukti hanya dalam sekejap itulah sepasang kakinya sudah menjadi kaku tak berasa sedikit pun juga bahkan untuk disaluri tenaga murni pun tak sanggup lagi, tidak aneh kalau badannya jatuh terpelanting dan roboh di atas permukaan salju. Begitu kantek lin roboh, mendadak tangannya menekan permukaan salju dan berusaha sekuat tenaga menggunakan tenaga tekanan ini meloncat bangun sedangkan tangannya yang lain pada saat yang bersamaan merogoh ke dalam saku mengambil keluar seruling besi yang telah mengangkat namanya dalam bulim. Bila ia tidak bergerak mungkin masih tidak mengapa, begitu badannya kerahkan tenaga kelewat batas darah bergolak sangat kerasnya di dalam rongga dada, daya bekerja racun itu pun makin cepat, rasa kaku kini sudah meremilit hingga kepinggang. Sekalipun kantek lin sudah ada puluhan tahun lamanya berkelana dalam dunia persilatan, belum pernah ia temukan ataupun berjumpa dengan daya bekerja racun ganas sedemikian, dasyat. Sedemikian cepatnya, loncatannya barusan sekali lagi membanting badannya roboh ke atas permukaan salju. Saat itulah tampak seseorang berlari ke sisinya dan berjongkok di samping tubuhnya seraya berseru penuh kecemasan, kanjaya, kenapa kau, kenapa kau? Kau kah yang bernama Giyok Jien seru kantek lin dengan napas terengah, kau harus ingat, asalkan kau masih bisa bernapas berusahalah keras untuk menyampaikan berita buruk ini ki, ki, kepada pocu, kaatiti katakan kepadanya, ah, aku mati di tangan siapa. Kanjaya, kau tak akan mati teriak Giyok Jien dengan hati yang pedih. Nona hanya bergurau saja dengan dirimu, kadangkala Nona pun pernah berkata hendak membunuh diriku, tapi ia tak pernah turun tangan sungguh biarlah kemohon obat pemunah buat dirimu. Bicara sampai di situ mendadak Giyok Jien membungkam. Karena walaupun napas kantek lin masih terengah, tapi dari sepasang kelopak matanya, dari hidung dan telinga maupun dari mulut mulai mengucurkan darah beracun yang hitam matang. Giyok Jien jadi terperanjat bercampur ketakutan, buru ia merangkak mundur satu langkah ke belakang. Waktu itu kantek lin masih coba meronta sekuat tenaga. Per-perkataanku yang ku sampaikan tadi sudah kau i. Titik ingat baik. Kecuali mengangguk tiada hentinya Giyok Jien tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Mendadak kantek lin memperdengarkan jeritan lengkingnya yang menyeramkan dan membuat bulu Roma pada bangun berdiri. Mengikuti jeritan lengking yang menyayatkan hati, darah segar bagaikan sumber matu air munkrat keluar dari mulutnya. Semburan darah segarnya ini sama sekali tiada sangkut paut dengan keracunan jarum rahasia tersebut, hanya saja karena ia teringat dengan kegagahan serta kekosenan dirinya tempo dulu dan kini ternyata harus berakhir di suatu tempat yang sepi tanpa ada yang tahu. Hatinya jadi pedih, sedih dan kecewa, saking tak tertahan jantungnya jadi pecah berantakan. Darah segar munkrat membasahi permukaan saljunan putih, tubuhnya tergetar sangat keras, mendadak ia meloncat lagi ke depan tapi baru saja melayang sejauh dua depa badannya terbanting ke atas tanah dan tak berkutik lagi. Dengan metu, terbelalak besar Giyok Jien melototi tubuh kantek lini yang mati dalam keadaan sangat mengerikan, mulutnya terbuka lebar sedang badan gemetar keras, tak sepatah kata pun bisa diutarakan keluar. Lama, lama sekali, akhirnya perlahan ia mendongak dan memperhatikan wajah si Soatang waktu itu adalah wajah si Soatang berubah hijau menyeramkan, ia pun sedang melototi mayat kantek lini yang mati dengan mengerikan tanpa berkutik sedikit pun juga. Nona, Nona, kau, kau sudah membinasakan kanji, akhirnya Giyok Jien berseru dengan napas teringah. Seluruh tubuh si Soatang gemetar keras, ia mundur dua langkah ke belakang dengan sempoyongan. Tadi, karena gusar tanpa memikirkan apa akibatnya, ia sudah menghadiahkan lelaki itu dengan beberapa batang jarum beracun dari alat si Seng Ciamnya, tapi menantikan Tek Lin benar menggeletak mati di atas permukaan salju dalam keadaan mengerikan, hatinya baru merasa terperanjat. Apalagi Giyok Jien menegur dengan dingin, hatinya semakin terpukul lagi sehingga tak kuasa badannya mundur sempoyongan. Ketika badannya mundur sempoyongan ke belakang, sopasang tangannya menutupi mulut sendiri. Lah, ia mati teriaknya tersentak kaget. Benar, kanji ya sudah mati, ia mati di tanganmu, seru Giyok Jien sedih. Tapi belum habis si Dayang cantik ini menyelesaikan katanya mendadak si Soat Ang berteriak melengking. Tidak, tidak peristiwa ini tiada sangkut pautnya dengan diriku, aku tak ada hubungannya, sejak tadi sudah kularang dia orang mencari gara, ia tak mau tahu titik ia senin, ia sendiri yang cari gara. Tapi sekarang, ia mati di tanganmu kau telah membinasakan dirinya, sambung Giyok Jien tegas, nada ucapannya telah berubah tenang tapi keren dan penuh wibawa. Tiba si Soat Ang menggerakkan tangannya ke kanan ke kiri seperti orang gila, entah apa yang sedang dipikirkan olehnya pada saat ini, juga tak tahu apa yang diucapkan waktu itu. Yang jelas, si Soat Ang gadis cantik dan benteng Tianit Peo ini penuh diliputi rasa ketakutan. Ia tahu dirinya sudah membinasakan Kantek Lin, bila peristiwa ini sampai tersiar di tempat luaran maka ayahnya tak akan berdiam diri. Orang yang paling menyayangi dirinya bakal ikut tahu kejadian ini. Sejak kecil hingga menginjak dewasa, entah sudah beberapa kali si Soat Ang buat keonaran dan menciptakan bencana buat bentengnya, sekalipun begitu belum pernah ia merasa takut. Namun ini kali, kini ia betul ketakutan setengah mati. Menggunakan saat menggerakkan tangannya ke kanan ke kiri seperti orang gila ini ia bermaksud mencari alasan yang kuat untuk melindungi diri dari segala tuduhan tapi akhirnya ia tak berhasil dengan usahanya, karenakan Kantek Lin benar dan terbukti mati di tangannya. Lama, lama sekali mendadak ia berhenti bergerak, serasa memandang Giyok Jin tanyanya dengan napas ternah. Dia, dia mati di tanganku. Benar dengan sangat berani Giyok Jin bangun berdiri lalu menjawab penuh ketegasan. Tiba si Soat Ang mendongak dan tertawa seram. Dia memang aku yang bunuh, tapi siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Aku tahu engkau hauseng juga tahu, hati kecilmu sendiri juga tahu. Kembali Giyok Jin menjawab penuh ketegasan. Gelak tertawa si Soat Ang makin lama kedengaran makin lengking dan menyeramkan, sembari tertawa ia menjengek dingin. Kau dia kalian anggap kamu berdua bisa hidup lebih lama lagi aku? Mungkinkah aku ceritakan peristiwa ini kepada orang lain? Hehehehe di kolong langit tak akan ada yang tahu, tak seorang manusia pun yang tahu dia mati di tanganku, tak seorang pun yang tahu akulah pembunuhnya. Sembari berteriak badannya menerjang terus ke depan hingga tiba di sisi mayat kantek lin, lalu berjongkok dan mulai mencabut jarum yang bersarang di kaki mayat itu satu demi satu. Dengan termangu Giyok Jin berdiri mematung, matanya memandang gadis itu dengan melongo. Sudah tentu Giyok Jin pun tahu apa yang hendak dilakukan si Soat Ang, tapi ia tak bertenaga untuk menghalangi maksudnya, ia hanya bisa berdiri mematung di sana seraya memandang gadis tadi bekerja. Pada saat itulah mendadak Giyok Jin merasakan ada seorang menggelinding ke sisi kakinya. Giyok Jin yang sedang pusatkan seluruh perhatiannya untuk memperhatikan gerak-gerik si Soat Ang, tiba merasa ada seseorang menggelinding ke sisinya. Ia jadi terperanjat. Buru ia menunduk, dilihatnya orang itu bukan lain adalah Lim Hao Seng. Sepasang gigi pemuda si Lim ini bergemerutukan keras, jelas dengan menahan rasa sakit yang luar biasa ia berusaha mendekati gadis Giyok Jin ini. Pemuda itu mendongak, tangannya gemetar keras tapi ia sempat melakukan gerakan tangan seraya menuding kereta salju yang tidak jauh terletak di sisi tubuhnya. Giyok Jin mendongak, ia segera mengerti apa maksudnya. Maksud Lim Hao Seng, menggunakan kesempatan sewaktu si Soat Ang pusatkan perhatiannya untuk menghilangkan jejak mayat kantek liu mereka meloncat naik dan melarikan diri. Tindakan ini memang merupakan satunya jalan hidup bagi mereka. Asalkan mereka berhasil meloncat naik ke atas kereta salju itu, maka kendari ilmu meringankan tubuh yang dimiliki si Soat Ang lebih lihai pun jangan harap bisa menyandak mereka. Setelah Giyok Jin dibuat paham dengan maksud kekasihnya Lim Hao Seng, jantung terasa berdebar sangat keras. Buru ia membongkok untuk bimbing Lim Hao Seng bangun, setelah itu perlahan mundur ke belakang. Ketika itu si Soat Ang sama sekali tidak merasa peristiwa apa yang telah terjadi di belakang tubuhnya, ia hanya pusatkan perhatiannya untuk mencabuti jarum beracun yang bersarang di tubuh kantek lin sebatang demi sebatang. Giyok Jin sembari memayang tubuh Lim Hao Seng selangkah demi selangkah mundur ke belakang, beberapa kali mereka terjatuh ke permukaan salju. Tapi setelah memperoleh harapan untuk hidup semangat yang berkobar dalam rongga dada mereka berdua pun semakin menyala. Akhirnya setelah bersusah payah, sampai juga sepasang muda-mudi ini diisi kereta salju. Dengan sekuat tenaga Giyok Jin mendorong tubuh Lim Hao Seng naik ke atas kereta salju sedang ia sendiri berdiri. Diiringi bentakan keras, tali les digentakan kencang, kesepuluh ekor anjing serigala itu menggonggong ramai kemudian lari kencang ke depan. Suara gonggongan anjing mengejutkan si Soat Ang dari perhatiannya, bagaikan tersambar rombak ia meloncat bangun dan berpaling. Tapi gerakannya ini sudah terlambat. Sepuluh ekor anjing sembari menggonggong tiada hentinya telah berlari kencang ke muka, kereta bersalju dengan meninggalkan munkratan bunga salju memancar delapan tombak jauhnya ke kedua belah samping. Melihat kereta saljunya di bawah lari, si Soat Ang perdengarkan suatu jeritan aneh yang sangat tidak enak didengar tubuhnya menerjang maju ke muka. Sayang, ketika badannya mencapai beberapa tombak jauhnya, kereta salju itu sudah jauh mencapai 20 tombak lebih meninggalkan gadis itu jauh di belakang. Si Soat Ang menjerit melengking tiada hentinya, suara jeritan tersebut tinggi, dan tajam dan mendebarkan hati. Walaupun Giyok Yen yang berada di atas kereta salju telah jauh meninggalkan dirinya tapi ia masih dapat menangkap jeritan lengkingannya yang sangat mengejutkan hati itu. Hampir saja jantung Giyok Yen meloncat keluar dari rongga dadanya, tiada henti ia getarkan tali les agar kereta saljunya bisa berlari makin cepat. Sekalipun kereta salju sudah berlari bagaikan terbang, ia masih juga berseru-seru. Cepat dikit, cepat dikit kita hampir lolos dari cengkeramannya, cepat dikit titik ayoh cepat lagi sedikit. Bunga salju beterbangan menyambar di atas bibir, hidung dan matanya, tulang terasa linu tersampuk angin dingin bagaikan pisau tajam yang menyayat tubuhnya, tapi ia tidak peduli semuanya demi kereta salju dilarikan bagaikan terbang. Kurang lebih setengah jam kemudian, daya lari ke sepuluh ekor anjing-anjing penghela kereta makin lama makin lambat dan akhirnya sangat perlahan. Dan Giyok Yen berpaling, dilihatnya seluruh penjuru hanya tampak permukaan saljunan putih, tak terlihat sesosok bayangan manusia pun yang melakukan pengejaran. Ia menghembuskan napas panjang, membentak keras dan menghentikan larinya seng kereta. Dalam sekejap matu hampir ia tidak mempercayai lagi akan keuntungannya, air matu tak tertahan meleleh keluar membasahi seluruh wajah, air matu ini adalah air matu kegirangan. Ia berpaling, dan berseru. Engkau hauseng, kita. Belum habis ucapan tersebut diutarakan keluar, mulutnya terasa terkunci bungkam dalam seribu bahasa. Di atas kereta salju tak ada manusia lain kecuali dia seorang. Tidak, seharusnya di atas kereta salju ini kecuali masih ada orang lain. Dia adalah engkau lim hausengnya titik. Seluruh tubuhnya terasa jadi kaku, ia berdiri tertegun, pukulan yang menghajar dadanya kali ini bukan saja datangnya sangat mendadak. Bahkan peristiwa ini sungguh telengah sekali, kejadian ini telah menghancurkan semua pengharapannya untuk hidup lebih lanjut. Ia berdiri mematung di tempat semula, setelah berapa lamanya ia berteriak keras. Engkau hauseng. Tapi, sekarang ia jadi terkejut setelah mendengar teriakannya ini. Suara tersebut amat kering, tidak enak didengar dan kosong, kosong tak berisi, apakah ini suara yang keluar dari kerongkongannya tapi itu bukan suaranya, lalu suara siapa-siapakah yang masih ingin memanggil nama engkau hauseng dalam keadaan seperti ini. Mulut giyok jen terpentang lebar, ia ingin berteriak dan menangis terseduh tapi sedikit suara tak sanggup diperdengarkan, ia hanya merasa badan sendiri sedang melayang, melayang di angkasa sedang hatinya tertekan terasa berat, berat bagaikan batu ribuan kati. Ia melihat pemandangan salju di hadapannya seperti telah berubah warna, cahaya keperakan yang memantul dari permukaan tanah makin lama berubah makin gelap dan akhirnya gelap gulita. Ketika itulah giyok jen berteriak keras, engkau hauseng. Sebenarnya, matanya sudah berkunang kepala terasa pening, badannya hampir rubuh tidak sadarkan diri, tapi teriakan terakhirnya berhasil menolong gadis ini. Karena berteriak peredaran darahnya menjadi lancar kembali, badannya hanya sedikit tergetar dan tetap berdiri. Tegak, dan kerobohannya di atas tanah berhasil dihindarkannya. Gio Jin menarik napas panjang, kemanakah perginya Lim Hao Seng? Sewaktu ia temukan di atas kereta salju tak kedapatan Lim Hao Seng ada di sana, hatinya sangat kacau, ia tak bisa berpikir lagi kemanakah perginya pemuda tersebut. Tapi kini, ia sudah tahu kemanakah perginya Lim Hao Seng kekasih pujaan hatinya. Tentu kereta salju berlari terlalu cepat sehingga tubuh pemuda si Lim ini terpental dan jatuh menggelinding di atas permukaan salju. Sedangkan ketika mereka melarikan diri menggunakan kereta salju, si Soat Ang mengejar dari belakang, maka jika Lim Hao Seng terjatuh di tengah jalan, ada kemungkinan besar ia sudah terjatuh di tangan gadis sisi dari benteng Tianit P.O.O. ini. Teringat akan hal ini, Gio Jin merasakan seluruh peredaran darah dalam tubuhnya seperti hampir membeku, ia merasa seluruh badannya jadi kaku, sepasang kaki lemas tak sanggup bangun berdiri lagi, ia roboh terjengkang di atas permukaan salju. Wajahnya dalam terkubur di balik tumpukan salju, bunga salju mencair menjadi air dingin membuat wajah yang terpendam jadi peri, linu, seperti tertusuk beratus batang jarum. Ia menghembuskan napas berat di dalam tumpukan salju, setiap kali ia menghembuskan segumpal salju ikut tertelan ke dalam perutnya. Entah lewat beberapa saat lamanya, ia mulai berpikir kembali, berpikir tentang nasib Lim Hao Seng. Ia menduga sekalipun pemuda kekasihnya ini telah jatuh terpelanting di atas salju, tapi belum tentu berhasil ditemukan oleh si Soatang jika ia tidak sampai diketahui oleh si Soatang dan ia sendiri berdiri tertegun di situ. Bukankah sama artinya ia sudah memberikan kesempatan bagi malaikat lemaut untuk mencabut nyawa kekasihnya? Teringat akan hal itu, semangat Giyok Jin segera berkobar kembali ia meloncat bangun dari permukaan salju dan menggelinding naik ke atas keretanya lalu diiringi bentakan keras serta gonggongan anjing, kereta kembali bergerak dengan cepatnya. Ketika itu salju sudah berhenti, Giyok Jin yang melarikan kereta saljunya dengan mengikuti bekas yang ditinggalkan tadi tidak sulitlah baginya untuk kembali ke tempat semula. Selama kereta bergerak cepat, hati gadis ini bagaikan terkatung di tengah angkasa, dengan cermat diperhatikannya terus suasana di sekelilingnya. Ia tahu asalkan Lim Houseng terpental jatuh dari kereta dengan membawa luka yang parah tak akan jauh ia merangkak pergi. Kurang lebih seperminum teh kemudian sedikit pun tidak salah dari tempat kejauhan ia melihat ada seseorang menggeletak di atas permukaan salju. Saking girangnya Giyok Jin jerit melengking, tidak menunggu kereta tersebut berhenti lagi, ia meloncat turun dan berlarian menghampiri manusia yang dilihatnya menggeletak di atas tanah. Beberapa kali ia harus jatuh bangun sebelum sampai di hadapan orang tadi, setelah susah payah sampai juga dia di sana. Tubuh orang itu melingkar jadi satu, tapi Giyok Jin dapat melihat jelas dia bukan lain adalah engkau Houseng-nya. Napasnya memburu, sembari tertawa air matu, tiada hentinya jatuh berlinang. Coba kau lihat aku benar sangat tolol teriaknya seraya lari menghampiri. Kau terjatuh dari atas kereta tapi aku masih belum merasa, tapi sekarang baikan sudah, akhirnya berhasil juga ku temukan dirimu. Setelah gadis ini menemukan kembali Lim Houseng masih ada di sana, hatinya jadi legat, perkataan pun tak sanggup diutarakan lagi. Sekalipun begitu bukan saja Lim Houseng tidak memberi jawaban kepadanya, bahkan badan pun tak berkutik. Kontan Giyok Jin membungkam dalam seribu bahasa, jantungnya terasa berdebar sangat keras, sekuat tenaga ia membalikan badan kekasihnya. Engkau Houseng teriaknya keras. Pada saat itulah Lim Houseng baru bersuara, terdengar ia menghela nafas panjang. A-a-i-a-a-a, apa maksudmu datang mencari diriku lagi? Tanda tanya. Giyok Jin tertegun. Engkau Houseng, kenapa aku tak boleh datang? Mencari dirimu sekarang aku berhasil temukan dirimu, ini. Sangat bagus sekali mari kita cepat pergi, sebelum Nona sempat menemukan kita-kita harus cepat pergi. Lim Houseng pejamkan matanya rapat, sekali lagi ia perdengarkan suara hlaan nafas panjang. Sekuat tenaga Giyok Lin memayang bangun tubuh pemuda tersebut tapi sebelum mereka sempat berangkat mendadak dari belakang tubuh mereka berkumandang datang suara teguran yang sangat dingin. Sungguh sayang waktu tak mengijankan lagi, aku telah menemukan kalian kembali. Suara itu muncul diri bibir si Soatang waktu itu Giyok Jin sudah siap melangkah pergi, tapi begitu ucapan si Soatang meluncur keluar memecahkan kesunyian, ia jadi tertegun dan akhirnya berdiri kaku, bahkan untuk berpaling sekejap pun tidak sanggup. Suara tertawa dingin dari si Soatang berkumandang tiada hentinya dari belakang tubuhnya, tertawa dingin itu memberikan perasaan bagi Giyok Jin bagaikan selangkah demi selangkah mendekati liang kubur. Beberapa saat kemudian, dengan suara yang serak lagi kering ia berseru lirih. Nona kau berhasil menyandak kami? Tubuhnya tetap tak bergerak, tapi ia merasa si Soatang makin lama semakin mendekati tubuhnya. Akhirnya tangan si Soatang berhasil menekan pundaknya, suara gelak tertawa yang diperdengarkan pun makin menggidikan hati. Kelima jarinya semakin mengecang dan terakhir hampir telah menembusi pundak Giyok Jin sehingga menimbulkan rasa sakit yang bukan kepalang. Seluruh tubuh gadis itu gemetar keras, air mat meleleh keluar membasahi seluruh wajahnya, menanti seluruh tubuhnya kena diangkat ke tengah udara oleh si Soatang, ia baru menjerit kaget. Tapi dengan cepat putri kesayangan dari Po O Chu benteng Tianit Po ini telah memerseni sebuah tempelengan keras ke atas wajahnya. Tamparan yang menggunakan tenaga sangat besar ini membuat tubuh Giyok Jin mundur sempoyongan, tapi si Soatang tidak membiarkan badannya jatuh, sekali cengkeram ia menyambar lagi dada gadis tersebut. Nona, seru Giyok Jin dengan nada gemetar. Kau, kau bunuhlah aku seorang tapi aku mohon janganlah kau mencelaka yang kau hauseng. Dalam pada itu si Soatang telah mencengkeram Lim hauseng di kiri dan Giyok Jin di kanan, rasa benci yang terkumpul dalam dadanya selama ini sekarang disalurkan semua, ia telah berubah hampir mendekati Sinting, jeritan lengkingnya bercampur baur dengan tertawa yang meringkik. Hii, hii, membunuh dirimu kau boleh berlegah hati, aku tak akan membinasakan dirimu, tak akan ku lakukan hal sebodoh itu. Sejak semula Giyok Jin tidak memikirkan mati hidupnya lagi, oleh karena itu mendengar ucapan si Soatang tersebut ia merasa terlalu gembira. Lalu bagaimana dengan engkau hauseng, buru tanyanya cepat. Kau boleh berlegah hati, teriak si Soatang dengan nada miingking. Ia pun tak akan mati, aku masih ingin ia hidup agar bisa melihat banyak persoalan. Tak kuasa lagi Giyok Jin jatuhkan diri dan berlutut. Nona asalkan kau suka menolong engkau hauseng, suruh aku berbuat apapun aku sanggup. Mendadak gadis Sisi mendengak dan tertawa terbahak. Oh 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 benar begitu baik, kau boleh payang dia naik ke atas kereta bersalju dan kita segera berangkat. Walaupun dalam hati Giyok Jin tahu urusan tak akan beres segampang ini, ia merasa paling sedikit urusan yang ada di depan mati dibereskan dulu, asalkan lim hauseng bisa tertolong semua hal mudah diselesaikan, oleh karena itu buru ia payang pemuda itu naik ke atas kereta salju. Sembari memayang badannya, tiada hentinya ia menghibur pemuda kekasihnya. Engkau hauseng, Nona sudah setuju untuk menolong dirimu, kau tidak usah gelisah, hatimu makin gelisah lukamu makin sukar untuk sembuh. Beberapa kali Lim hauseng membuka mulutnya mau mengucapkan sesuatu, akhirnya tak sepatah katapun yang diutarakan keluar. Tidak selang beberapa saat, ketiga orang itu sudah naik ke atas kereta salju, di mana cambuk berayun kereta bergerak dengan cepatnya ke muka. Kurang lebih setengah jam kemudian mereka telah tiba di atas sebuah bukit dengan tujuh, delapan buah bangunan rumah tembok. Ketujuh-delapan buah bangunan rumah tembok itu melingkari sebuah halaman, di tengah halaman berdiri sebuah loteng peronda yang tingginya tiga tombak. Kiranya tempat itu bukan lain adalah sebuah pos penjagaan dari benteng Tianit P.O. Ketika kereta salju bergerak mendekat, tampaklah beberapa orang munculkan diri menyambut kedatangan mereka. Si Soat Ang melarikan keretanya ke hadapan beberapa orang itu tampak lelaki kekar tersebut dengan wajah kegirangan berteriak keras. A-a-a-a-nona sungguh datang, peristiwa ini tidak kami sangka sebelumnya. Si Soat Ang tidak menggubris ocahan itu, ia langsung bertanya dengan ada yang ketus. Di mana O-en Suko adakah ia di sini? Pertanyaan itu baru saja diutarakan, seorang lelaki kurus tinggi dengan memakai topi terbuat dari kulit binatang berlari datang seraya menyahuti ada hentinya. Ada-ada lelaki yang bernama O-en Suko ini punya sedikit nama besar di sekitar daerah utara, senjata andalannya sangat luar biasa yaitu sebuah roda bulat yang panjangnya beberapa dipa dengan ujungnya bertaburkan duri tajam. Bila digetarkan maka akan menimbulkan suara dengungan yang sangat aneh. Ia si O-en dengan gelar Toh Ming Hwe Ilun, atau si roda terbang pencabut nyawa. Pada saat itu dengan wajah penuh senyuman ia menyambut kedatangan si Soatang. Nona, secara bagaimana kau bisa sampai di sini apakah Po-ocu tahu akan kedatanganmu di sini sapanya ramah? Apakah kedatanganku harus diketahui Po-ocu dulu hardik si Soatang kurang senang? O-o-o, tidak, tidak, sudah tentu tidak dengan kepandaian silat yang Nona miliki saat ini jangan dikata hanya berkeliling di sekitar benteng Tianit Po-o-o, sekalipun berkelana di daerah utara maupun selatan juga sudah cukup. Si Soatang tertawa senang. O-en suko selembar mulutmu betul sangat lihai, mari bantu aku sebentar di sini ada seorang sedang menderita luka, cepat payang dia masuk ke dalam. Setelah mendengar perintah dari gadis sisi ini O-en suko baru perhatikan bila di atas kereta salju masih ada seorang yang sedang menderita luka sangat parah, ia jadi tertegun dan buru maju menghampiri untuk payang orang itu. Setelah dekat, ia makin terperanjat lagi karena dalam sekali pandangan manusia si O-en ini lantas mengenali kembali bila orang itu adalah Lim Hau-seng. Keponakan Po-ocu mereka juga merupakan kakak nisan dari si Soatang luka yang diderita Lim Hau-seng sangat parah, tapi sikap si Soatang amat hambar bahkan masih bisa bergurau dan tertawa, kendari O-en suko sudah ada setengah umur berkelana dalam dunia persilatan juga susah untuk menebak kejanggalan tersebut. Setelah memayang tubuh Lim Hau-seng, ia pelototi terus wajah si Soatang dengan ragu dan kebingungan. Cepat kami kirim dua orang kembali ke benteng untuk mintakan obat luka pada ayahku, cepat pergi dan cepat kembali, perintah si Soatang lebih lanjut beritahu juga. Pada ayahku, katakan untuk sementara waktu aku tak akan kembali ke benteng dan akan tetap berada di sini untuk merawat luka piauko. Mendengar perintah tersebut O-en su segera menyaut. Orang yang pergi mengambil obat harus cepat kembali. Dilarang banyak bicara, jikalau sampai merusak urusanku, aku akan suruh kalian rasakan bahwa aku adalah manusia yang tidak gampang diganggu, teriak gadis sisi ini lebih lanjut dengan wajah membesi. Sekali lagi O-en su menyahut, buru ia perintahkan dua orang dengan menunggang kereta berlalu dari sana, sedang sisanya segera masuk ke dalam ruangan. Setelah masuk ke dalam ruangan hawa hangat menyelimuti badan, O-en su membaringkan Lim Hau-seng ke atas pembaringan sedang si Soatang mengeluarkan sebutir pil, dengan bantuan arak ia paksa obat itu masuk ke dalam perut pemuda si Lim. Selama ini Giyok Yen selalu berada di si Slim Hau-seng, melihat si Soatang agaknya sungguh hendak menyembuhkan luka kekasihnya, rasa girang dalam hatinya susah dilukiskan lagi. Tidak selang beberapa saat kemudian si Soatang berkata kembali, O-en su ko, dalam pos perjagaan ini semuanya ada berapa orang? Seluruhnya ada delapan belas orang. Kecuali dua orang yang pergi minta obat, sisanya ke enam belas orang segera suruh berkumpul aku mau periksa satu persatu. O-en su tidak mengerti apa maksud si Soatang dengan berbuat demikian, ia pun tidak berani banyak bertanya, terpaksa sahutnya. Terima perintah, ia singkap Gordon dan berjalan keluar. Tidak selang beberapa waktu suara langkah kaki bergema di depan pintu. Cukup, cukup, tak usah suruh mereka masuk, biar aku yang keluar sendiri buru gadis Sisi membentak. Sembari berkata mendadak, ia tarik tangan Giyok Jin dan diajak keluar dari ruangan menuju ke tempat luaran, tampak di tengah halaman berdiri puluhan lelaki kekar tinggi pendek tak menentu, sebagian besar berwajah jelek dan buas. Di antaranya ada seorang lelaki yang pendek gemuk, wajahnya sangat jelek sekali, kepalanya besar bulat seperti babi, badannya penuh berbulu hitam dan guyur lemas. Giyok Jin yang kena ditarik keluar oleh si Soatang, ia lantas merasakan kejadian tidak menguntungkan bagi dirinya, tak kuasa lagi jantung terasa berdebar sangat keras. Waktu itu si Soatang menarik dia menuju ke hadapan lelaki jelek itu, Giyok Jin makin curiga dan takut sehingga badannya gemetar keras. Dengan pandangan mati yang tajam putri kesayangan dari Poocu Benteng Tianit Pio ini perhatikan lelaki jelek itu beberapa kejap lalu tertawa. Wajahmu terasa amat asing, siapakah namamu? Agaknya lelaki jelek itu dibikin kaget setengah mati sehingga untuk beberapa waktu hanya berdiri miyongmo. Dengan metu, terbelalak, tak sepatah kata pun bisa diutarakan keluar. O. N. Su yang ada di sisinya segera mewakili untuk memberi jawaban. Nona, dia adalah Cibian Kui atau setan berwajah merah Chiao Weilo Chiet, kepandaian silatnya tidak jelek. O. 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 kiranya Chiao Chung Su. Si setan berwajah merah Chiao Chiet sebenarnya tidak lebih hanya manusia rendah, sedang si Soatang adalah putri kesayangan Poocu Benteng Tianit Po, baginya cukup memandang gadis ini dari tempat jauh saja jantungnya sudah berdebar keras, apalagi saat ini gadis tersebut bukan saja berdiri di hadapannya bahkan nadanya halus dan begitu berbicara lantas memanggil dirinya dengan sebutan Chiao Chung Su, Chiao Weilo Chiet ini makin gelagapan lagi. Keringat mengucur deras membasahi seluruh tubuhnya, ia tidak tahu harus mengucapkan perkataan apa baiknya. Kawan yang berdiri di sisinya segera menjauh il di adan memberi tanda agar ia jangan membisu terus. Chiao Weilo Chiet pentangkan mulutnya lebar, lama sekali ia baru menyahut, benar, hem, aku adalah pendekar Chiao. Ucapannya ini langsung mendatangkan rasa geli di hati semua orang, tidak terkecuali juga si Soatang, ia tertawa terkekeh. Hanya Giyok Jin seorang yang tundukan kepala, badannya gemetar sangat keras. Lama sekali gelak tertawa baru sirap, mewakili Chiao Weilo Chiet yang jadi jengah sehingga wajahnya berubah merah padam seperti babi hangus ujar si Soatang. Chiao Chuang Su benar seorang lelaki sejati, kalian jangan mencertawakan dirinya, pendekar Chiao, aku ingin menanyakan satu persoalan kepadamu. Uuu titik uru-urusan apa? Si Soatang melirik sekejap ke arah Giyok Jin, lalu senyuman sinis yang menyeramkan berkelebat di atas wajahnya. Pendekar Chiao, kau sudah menikah belum? Chiao Weilo Chiet berdiri melengak, jelas ia tidak pernah menyangka si Soatang bisa mengajukan pertanyaan macam itu kepadanya. Sisanya pun ikut berdiri tertegun, untuk sesaat suara manusia, gelak tertawa jadi serap. Karena pertanyaan yang diajukan gadis Shisi ini sangat luar biasa dan tak seorang pun di antara mereka yang mengerti maksudnya. Ketika semua orang berdiri melengak, Chiao Weilo Chiet berdiri milangke, mendadak Giyok Jin menjerit melengking. Nona kau berbuatlah kebaikan, sembari berteriak ia jatuhkan diri berlutut di hadapan si Soatang. Bagaimanapun Giyok Jin bukan hanya sehari dua hari bergaul dengan majikannya ini, sudah tentu ia tahu persoalan apakah yang sedang dipikirkan dalam hati si Soatang. Semua orang melihat Giyok Jin jatuhkan diri berlutut makin melengak lagi dibuatnya, tapi si Soatang sama. Sekali tidak menggubris bekas budaknya ini, kembali ia mengulangi pertanyaannya. Dengan tangan digoyangkan berulang kali, Chiao Weilo Chiet menjawab juga akhirnya, belum, belum kawin. Kalau begitu bagus sekali, si Soatang tertawa seram. Pendekar Chiao, coba kau lihat bagaimana wajah dayangku ini. Chiao Weilo Chiet tertegun, buru ia alihkan sinar matanya ke arah Giyok Jin yang masih berlutut di atas tanah. Pada dasarnya Giyok Jin memang seorang gadis cantik, kini wajahnya pucat pasti badannya gemetar keras, semakin membuat orang merasa kasihan. Melihat wajahnya yang cantik sepasang metu Chiao Weilo Chiet kontan melotot bulat, ia seperti berada dalam impian dan hanya bisa tertawa bodoh belaka. Jika kau suka, biar aku yang jadi makcomblangnya, malam ini juga kalian kawin. Ucapan ini menimbulkan kegemparan di kalangan para jago yang hadir di sana. Ada beberapa orang lelaki segera mengempit tangan dan kaki Chiao Weilo Chiet lantas diangkat dan dilemparkan ke tengah udara. Tubuh Chiao Weilo Chiet gemuk besar, ia tidak mengerti apa yang dinamakan ilmu meringankan tubuh, kena dilemparkan ke tengah udara langsung saja menjerit seperti babi disembelih tangannya bergerak keras dan menimbulkan suatu sikap yang sangat jelek. Sudah jangan ribut serusi Soatang kemudian sambil tertawa. Jangan sampai membuat si pengantin jadi ketakutan, nanti si pengantin perempuan tak akan mengampuni kalian. Beberapa orang itu segera turunkan kembali Chiao Weilo Chiet ke atas tanah, Oen Su yang ada di sisinya dengan cepat dorong ia ke depan. Manusia yang tidak tahu diri tegurnya keras. Masih tidak kau ucapkan terima kasih atas budi nona kepadamu. Tidak usah disuruh kedua kali Chiao Weilo Chiet jatuhkan diri berlutut dan menganggukkan kepalanya berulang kali dihadapin si Soatang. Waktu itu Giyok Jien masih berlutut di atas tanah, sedang si Soatang tertawa dingin tiada hentinya. Eeei kenapa kalian begitu gelisah, mau memberi hormat seharusnya menunggu Lilin Kauin dinyalakan lebih dulu. Ucapan ini kembali mendatangkan gelak tertawa di kalangan para jago yang ada di sana. Tubuh Giyok Jien gemetar semakin keras, Ia merangkak maju beberapa langkah hingga tiba di hadapan si Soatang lalu seraya memeluk kedua kaki bekas majikannya teriaknya berkali. Nona, Nona. Di tengah suara gelak tertawa yang keras, suara jeritannya terdengar sangat lemah dan hampir sirap, tapi si Soatang masih bisa menangkap suaranya, perlahannya ayunkan tangan ke atas sehingga suasana jadi tenang kembali. Lalu dengan pandangan dingin si Soatang mengalihkan sinar matanya ke bawah. Waktu itu Giyok Jien sedang mendungak dan merengek memohon belas kasihannya, melihat wajah musuh cintanya ini sangat mengenaskan dan sebentar lagi kesuciannya akan musnah di tangan orang lain, dalam hati ia merasa sangat girang dan sangat senang. Apa yang ingin kau katakan serunya sepatah kata demi sepatah kata? Air matu Giyok Jien mengucur keluar semakin deras. Nona, kau, kau boleh hajar diriku, kau boleh bunuh diriku, aku tak akan murung atau merasa kesal, tapi sebelum menjatuhi hukuman macam ini kepadaku haruslah kau ikut memikirkan buat diri yang kau hauseng. Ii sungguh aneh sekali, aku rada sedikit tidak mengerti, kau adalah dayangku, aku mau kau kawin dengan siapa, apa sangkut pautnya dengan hauseng piawku seru si Soatang dengan alis melentik. Giyok Jien masih terus-menerus memohon. Nona, aku mohon kepadamu jangan-janganlah bersikap demikian kepadaku, janganlah bersikap demikian kepadaku. Makin gadis itu merengek dan memohon di hadapannya si Soatang merasa makin kegirangan, sengaja dengan perlambat ucapannya ia berseru. Oh kalau begitu kau tidak ingin kawin dengan Chiao Chiang Su ini. Nona, aku, Giyok Jien mulai terisak nangis. Baiklah, sekarang coba bicara sendiri sebenarnya kau ingin kawin dengan siapa. Sebenarnya seluruh tubuh Giyok Jien sedang gemetar sangat keras, tapi menanti ucapan terakhir dari si Soatang meluncur keluar tiba badannya tidak gemetar lagi, bersamaan itu pula ia berhenti menangis. Bukan begitu saja, setelah suara tangisannya berhenti perlahan ia merangkak dan bangkit berdiri. Dalam sekejap metu ia sudah mulai paham, sekalipun ia merengek terus di hadapan si Soatang, jangan dikata hanya melelahkan air meta, kendari menangis sampai kucurkan darah segar pun juga percuma. Keadaan si Soatang saat ini mirip seekor kucing yang berhasil menangkap seekor tikus, ia permainkan dulu tikus itu sehingga akhirnya sedikit demi sedikit menjadi mati. Setelah Giyok Jien bangun berdiri, ia menghela nafas panjang. Nona apabila kau ingin paksa aku mati, biarlah aku mati sekarang juga. Hihihi siapa yang ingin paksa kau mati jengek si Soatang sembelari tertawa dingin. Apalagi kau tak boleh mati, jika kau mati maka rasa gemas, benci yang terkandung dalam hatiku hendak ku lampiaskan kepada siapa. Sebetulnya dalam anggapan Giyok Jien, asalkan ia adu jiwa sampai mati, maka semua urusan akan selesai dendam, benci yang tertanam dalam hati gadis sisi ini pun akan musnah dengan sendirinya. Tapi kini ia mulai mengerti urusan tak akan segampang itu. Bila ia menyetujui kawin dengan Chiawe Lo Ochiet, kejadian ini sukar dibayangkan bagaimana akhirnya, maka ia bakal menerima suatu penghinaan yang amat besar. Kehidupan selanjutnya tak tahu bagaimana jadinya, tapi ada kemungkinan besar si Soatang tak akan membenci tak akan menyakiti Lim Houseng lagi. Bila ia memilih jalan mengadu jiwa, dalam keadaan gusar si Soatang bisa saja menggunakan care yang paling keji untuk menyiksa Lim Houseng. Berpikir akan akibat yang bisa terjadi Giyok Jien merasakan badannya merinding, bulu keduk pada bangun berdiri. Ia tak mungkin bisa mati, ia tak boleh mati, jika ia mati maka Lim Houseng akan tinggal seorang diri di kolong langit, pemuda itu akan tersiksa hatinya selama hidup. Tapi bila ia tak mati, bagaimana jadinya harus kawin dengan seorang lelaki macam babi? Giyok Jien tidak sanggup untuk berpikir lebih lanjut, ia merasa badannya jadi kaku, bukan saja seluruh tubuhnya bahkan hati pun ikut jadi kaku. Ia berubah jadi goblok, berubah jadi manusia tolol apapun tak bisa dipikir lagi. Giyok Jien berdiri tertegun, sedangkan si Soatang tiada hentinya memperdengarkan gelak tertawanya yang aneh dan menyeramkan. Sembari tertawa desaknya lebih lanjut, kau sudah setuju bukan asalkan kau mengangguk maka malam ini adalah malam pengantinmu, jika kau tidak setuju, hehehe, hehehe, aku masih punya care yang lain. Dengan pandangan sayu Giyok Jien mendongak, sudah tentu si Soatang punya care yang lain, dengan sangat mudah sekali gadis Sisi dapat menotok jalan darahnya kemudian memberikan badannya yang tak bisa berkutik untuk dikerjai oleh Chiawelo Ociat. Tapi justru si Soatang paksa dia untuk mengangguk paksa ia menyetujui sendiri. Sudah tentu Giyok Jien tahu maksud tujuan dari si Soatang, gadis dari benteng Tianit Po ini sengaja berbuat demikian agar Lim Hao Seng. Yang ada di dalam ruangan rumah bisa ikut mendengar suara sahutan dari kekasihnya ini, agar Lim Hao Seng tahu bila Giyok Jien adalah rela sendiri kawin dengan Chiawelo Ociat. Bila demikian adanya maka Lim Hao Seng akan memandang rendah dirinya, melupakan dia dan tidak merindukan dia lagi, ia akan menganggap dirinya sebagai seorang perempuan rendah yang tidak tahu malu. Tidak boleh ku sanggupi teriak Giyok Jien di dalam hatinya, bagaimanapun nasib menekan diriku, lebih baik aku pasrah saja aku tak boleh mengangguk, tak boleh mengikuti paksaannya. Dengan kaku ia berdiri, di sana, seluruh badannya seperti membeku sedikit pun tak berkutik lagi. Si Soatang mengulangi kembali pertanyaan itu sampai beberapa kali tapi Giyok Jien tetap tak bergerak. Lama-kelamaan suaranya makin meninggi, kegusarannya pun makin membakar hatinya. O.N. Su yang berdiri di samping, karena takut si Soatang sulit turun panggung, dengan maksud mencari muka ujarnya. Nona, ini hari malam semakin kelam, lebih baik kita bicarakan besok saja. Apa yang kau ketahui tidak usah banyak bicara teriak si Soatang penuh kegusaran. O.N. Su sama sekali tidak menduga ia bakal ketanggur batunya, saking takutnya buru ia bongkokkan badannya berulang kali. Baik, baik, baik. Badannya segera mengundurkan diri dari sana. Melihat si Soatang jadi naik pitam semua orang yang hadir di sana tak berani menghembuskan napas berat lagi, Masing orang mulai merasa heran dan bingung, mereka tidak tahu kenapa si Soatang paksa dayangnya yang cantik untuk kawin dengan Chiawelo Ociat yang jelek bagaikan babi. Pada saat itulah mendadak dari belakang tubuh si Soatang berkumandang datang suara teriakan lirih dan lemah. Piyaw Moai, Piyaw Moai. Mendengar panggilan itu, tubuh si Soatang tergetar keras, perlahan ia berpaling. Entah sejak kapan Lim Houseng telah merangkak turun dari atas pembaringan dan kini berdiri di depan pintu dengan tangan mencekal tiang. Walaupun sekuat tenaga ia berusaha berdiri tegak, tapi kelihatan sekali setiap saat dapat roboh ke tanah, wajahnya pucat pasti bagaikan mayat. Waktu itu, di tengah lapangan kosong telah dibuat seonggokan api unggun, cahaya api yang berwarna kuning kemasan berkobar menjulang tinggi ke angkasa, di bawah sorotan cahaya api wajah Lim Houseng yang pucat pasti kelihatan sangat aneh sekali. Setelah Lim Houseng berteriak dua kali, ia tidak bicara lagi. Sedangkan si Soatang sejak putar badan ia pun membungkam dalam seribu bahasa, beberapa saat kemudian baru terdengar ia bertanya, kau sedang memanggil diriku? Di atas selembar wajah Lim Houseng yang pucat tersungging satu senyuman pahit. Benar aku sedang memanggil dirimu. Piaw Moai aku liatkah sudah cukup mengacau hubungan kami. HMM, yang inginkah sampaikan kepadaku hanya ini saja? Tubuh Lim Houseng menerjang maju lagi beberapa langkah, bila bukan mencekal pinggiran dinding hampir saja badannya roboh terjengkang di atas tanah. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara gemerutukan yang keras, sahutnya tegas. Benar, bila dalam hatimu masih ada hal yang terasa kurang puas, kau boleh laksanakan siksaanmu itu di badanku, kau jangan menyusahkan Giyok Jien lagi. Setelah menyiksa Giyok Jien tadi, rasa mangka dan rasa gusar yang berkobar dalam dada si Soatang telah banyak berkurang. Melihat parahnya luka yang diderita Lim Houseng, hatinya mulai iba. Bagaimanapun juga ia pernah jatuh cinta dengan pemuda ini karena pun dalam hatinya ingin cepat sembuhkan luka yang diderita pemuda tersebut. Tapi, setelah mendengar ucapan yang terakhir dari lelaki si Lim ini, rasa gusarnya kembali berkobar. Oh-oh-oh-oh, cinta kalian berdua benar sangat mendalam sekali, sindirnya diiringi tertawa dingin yang menyeramkan. Lim Houseng menghela napas panjang. A-A-A-I, kau jangan anggap Giyok Jien adalah seorang anak yatim piatu, aku lihat hatinya suci dan polosia tentu mempunyai asal-usul yang besar, aku lihat lebih baik kau jangan keterlaluan, dan lepaskan dirinya. Ha-ha-alim Houseng, kau anggap ucapanmu itu bisa menakuti dari kutibasi Soatang mendongak dan tertawa terbahak setelah kau keluar urusan jauh lebih bagus lagi. Oh-en-su tangkap mereka berdua perintah yang diturunkan dengan wajah hijau membesi siapa yang berani membangkang walaupun Oh-en-su tahu kedudukan dari Lim Houseng tapi bagaimanapun juga kedudukannya tak akan setinggi kedudukan Po-ocu serta si Soatang oleh karena itu setelah ragu sejenak mereka maju juga untuk memayang Lim Houseng dan diseret pergi. Air muka si Soatang pucat kehijauan, dengan tersungging suatu senyuman yang menyeramkan kembali perintahnya. Ambil segentong air panas, jangan terlalu panas, hati jangan menyelomoti badan Lim Sawya. Dua orang berjalan keluar meninggalkan barisan, tidak lama kemudian mereka kembali dengan membawa segentong air panas yang masih mengepulkan asap. Hingga detik ini tak seorang manusia pun paham apa yang hendak dilakukan oleh si Soatang setelah kedua orang itu meletakkan gentong berisikan air panas itu ke atas tanah, gadis Sisi ini baru berkata kembali. Oh-en-su, masukkan dia ke dalam gentong air panas itu Nona, teriak Oh-en-su melengap. Tapi tidak menanti ia menyelesaikan ucapannya, si Soatang sudah berseru kembali. Sudah dengar belum? Oh-en-su tidak berani banyak bicara lagu terpaksa ia angkat badan Lim Houseng dan dijebloskan ke dalam gentong air panas. Air dengan cepatnya membasahi seluruh lutut Lim Houseng dan merendamnya hangat. Tapi cuaca di tempat luaran sangat dingin, sekalipun air yang diangkut keluar masih panas dalam sekejap mata panasnya telah berkurang. Dengan perasaan bangga si Soatang tertawa seram. Manusia rendah, sudah kelihatan belum jengeknya. Sinis, aku lihat paling banter satu jam lagi segentong air panas ini akan berubah jadi segentong air dingin. Waktu itu sepasang kaki engkau Housengmu yang ada dalam tumpukan salju akan terasa hangat sedap sekali. Ha-a-a, ha-a-a-a, tentu kau bisa bayangkan bukan? Bagaimana rasanya waktu itu? Gio Jin jadi ketakutan. Nona, jangan, janganlah berbuat demikian teriaknya gemetar. Ha-a-a-a, ha-a-a-a, sekalipun kau minta kepadaku juga percuma saja, teriak si Soatang agak histeris. Kapan saja kau menyanggupi untuk kawin dengan Chiawelo Ociet, saat itu juga Oensu akan mengangkat dia lepas dari gentong air? Ia lantas berpaling dan tambahnya, Lim Houseng, bila kau tidak ingin sepasang kakimu jadi cacat akibat kedinginan maka mohonlah bantuan kekasihmu asal suka menolong jiwamu. Kembali ia tertawa dingin, kepada Oensu serunya pula, Oensu, sudah kau dengar belum? Sebetulnya Oensu pun seorang lelaki buas yang kasar dan berhati telengas, tapi menyiksa orang dengan menggunakan kera demikian kejinya baru untuk pertama kali ini ia jumpai, suaranya berubah jadi serak tidak enak didengar. Aaaa, aku sudah dengar titik. Si Soatang tertawa dingin, dengan membawa kemangkelannya melangkah masuk ke dalam ruangan. Oensu yang memayang tubuh Lim Houseng tidak berani berkutik sedang Lim Houseng sendiri memejamkan matanya rapat, nadanya mulai kedengaran sangat lemah. Menanti si Soatang sudah berlalu Giyok Yen segera menubruk ke sisi gentong air itu, teriaknya setengah memohon. Toa ya sekalian, kalian sudilah kiranya berbuat kebaikan, dia adalah seorang yang sedang menderita luka parah dia, dia sudah tidak sanggup untuk menerima siksaan lagi, kalian sudilah berbuat baik, Oensu ya kalian sukalah berbuat kebaikan. Suaranya begitu mengenaskan, di tengah malam buta yang dingin mendatangkan perasaan ngeri bagi yang mendengar. Lelaki liar yang hadir di sana, bukannya tidak berperi kemanusiaan semua, namun si Soatang berada dalam ruangan, siapa yang berani banyak bertingkah? Terdengar Oensu menghela nafas dan coba menghibur, nona aku lihat siawelo ociet pun lumayan juga, tetapi ucapannya sudah terputus oleh isak tangis Giyok. Jien, sembari bersedusa dan gadis memasukkan tangannya. Kedalam gentong air, mendadak ia menjerit kaget dan berteriak. Ah 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 airnya mulai mendingin, airnya mulai mendingin. Barang siapapun dapat melihat kalau air dalam gentong sudah mendingin, sebab sejak tadi sudah tak mengepulkan asap lagi. Sembari berteriak, gadis itu meloncat ke sana kemari dengan sekuat tenaga mendorong Oensu. Dari Lim Houseng, seringkali ia memperoleh petunjuk ilmu silat, lagi pula Oensu tidak menyangka gadis itu bermaksud mendorong dirinya, ditambah pula pada saat ini ia sedang diliputi ketegangan, tenaga dorongan semakin kuat di luar dugaan. Dorongannya barusan kontan membuat tubuh Oensu terpental selangkah lebar ke depan. Dalam pada itu Oensu sedang berdiri sambil memayang tubuh Lim Houseng, secara tiba Oensu terpental ke depan membuat tubuh Lim Houseng pun roboh terjengkang ke atas tanah.